Terima kasih Anda masih bersama Newskrip. Tekanan inflasi di tahun ini dipastikan akan naik lebih tinggi dari sasarannya. Hal ini akibat dampak situasi global dan yang paling berpengaruh adalah dampak kenaikan BBM bersubsidi. Dalam rapat koordinasi pusat dan daerah pengendalian inflasi tahun 2022, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjo mengungkapkan, penyesuaian harga pertalai dan solar harus diantisipasi agar tidak merembet pada kenaikan tarif transportasi secara drastis. Selain itu, stabilitas harga bahan pokok juga perlu dijaga agar tidak mempengaruhi daya beli masyarakat. Menurut Peri, saat ini inflasi inti masih berada di kisaran 3% sehingga harus terus dijaga untuk mengimbangi inflasi bahan pangan dan administers price yang berada di atas 8%. Peri meminta pemerintah daerah untuk segera menjaga sektor transportasi dengan berbagai bantuan dan tambahan insentif yang dapat diberikan. Kenaikan harga-harga yang diatur oleh pemerintah, administer price. Bulan lalu, bulan-bulan berikutnya sudah kena dampak dari kenaikan harga pertamak dan juga tarif angkutan. Dan kalau kita lihat, di berbagai daerah, hampir semua daerah mengalami kenaikan harga inflasi pangan yang berkejolak dan juga kenaikan tarif angkutan. Itu yang harus kita kendalikan melalui gerakan nasional pengendalian inflasi.